Guna mengantisipasi masuknya COVID-19 di Kabupaten Fakfak, Bupati Fakfak, Muhammad Uswanas mengeluarkan instruksi untuk melarang seluruh aparatur sipel negara di Kabupaten Fakfak agar tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah maupun dalam daerah. Bupati Fakfak, Muhammad Uswanas mengatakan instruksi ini diguarkan agar ASN dapat menghindarkan diri dari tempat-tempat keramaian seperti pasar dan sekolah. Muhammad Uswanas juga mengatakan hal ini harus dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia. Muhammad Uswanas meminta seluruh masyarakat Fakfak agar tidak khawatir serta mengajak warga untuk menjaga diri dengan mencuci tangan yang bersih dan makan makanan yang bergizi. Aparatur sipil negara dilarang untuk meninggalkan Kabupaten sampai waktu tidak ditentukan. Termasuk Bupati juga, Wakil Bupati dan sebagainya. Sekarang kan sudah jelas, ini maksudnya apa? Kita bertekat untuk mari sama-sama kita lihat ini sebagai masalah kita. Masyarakat jangan merasa takut berlebihan, kemudian panik dan sebagainya. Saya ingin sampaikan ini sebagai Bupati, semua yang dibuat ini merupakan himbawan. Kita ini harus betul-betul melihat persoalan pandemis Corona ini sebagai sesuatu yang betul-betul serius. Nah, perlu kami sampaikan bahwa saat ini untuk kasus COVID atau kasus Corona ini belum masuk ke Kabupaten Fakfak. Dan kita juga berharap bahwa tidak akan sampai ke Kabupaten ini. Tetapi segala sesuatu telah kami perhitungkan sampai dengan level terberat atau terparah penanganannya. Dimulai dari kesiapan tenaga medis di lapangan, dikoordinir oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan untuk melakukan screening terhadap semua penumpang ataupun semua orang yang masuk ke Kabupaten Fakfak di bandara, di pelabuhan, pintu-pintu masuk. Bupati Fakfak juga meninjau pelabuhan laut Distrik Kokas yang merupakan salah satu pintu masuk arus penumpang dari luar Fakfak. Kepala kantor unit pelabuhan kelas 3 Kokas, Rosiman, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan tim kesehatan Distrik Kokas sudah mengambil langkah mengantisipasi masuknya virus COVID-19 di daerah. Antara lain kami antisipasi dengan cara pemeriksaan ini pada calon penumpang atau penumpang yang datang melalui pelabuhan kokas. Dengan cara kami bekerja sama dengan tim kesehatan dari Distrik Kokas, bersama-sama membuka posko di pelabuhan kokas dan kami antisipasi ini untuk men-scan penumpang yang datang maupun penumpang yang akan keluar melalui pelabuhan kokas.